Halo teman-teman, Assalamualaikum di video kali ini saya akan berbagi cara menerjemahkan dokumen di Google Chrome oke langsung saja ke tutorialnya, pertama kita buka Google Chrome terlebih dahulu nah dokumen yang kita akan terjemahkan, misalkan jurnal ya, jurnalnya berbahasa Inggris dan kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesia, oke disini di pencarian, kita klik saja terjemahan, seperti ini kita cari lalu disini kita klik di bagian Google terjemah ini oke disini sudah terbuka ya nah teman-teman, sebelumnya pastikan terlebih dahulu HP kalian landscape seperti ini, supaya fiturnya ada ya, fitur terjemah dokumennya kalau potret seperti ini mendatar ke atas, fitur terjemah dokumennya tidak ada, sedangkan fiturnya ada ketika HPnya landscape seperti ini, selanjutnya disini kita pilih deteksi bahasanya kita pilih bahasa Inggris yang akan diterimahkan ke bahasa Indonesia seperti ini ya selanjutnya kita pilih dokumen kemudian temukan file-nya pilih media oke disini sudah ada ya kalian bisa pilih dokumen lalu disini kalian bisa pilih folder-nya oke disini saya akan terjemahkan jurnal berbahasa Inggris oke disini kita pilih saja terjemahkan nah sekarang merjemahkan ya kita tunggu sampai prosesnya selesai nah sekarang proses terjemahnya sudah selesai disini kita klik saja download terjemahan kita akan ubah judulnya ya tambahan terjemahan klik selesai lalu klik download nah sekarang sudah di download kita lihat nah ini dia ya jurnal bahasa Inggris yang diterjemahkan kita pilih oke disini sudah diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia ini sudah ada keterangan di bagian atasnya machine translate by Google jadi ini diterjemahkan oleh Google ya kita pilih mode baca nah ini ya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia di bagian abstractnya juga sudah berbahasa Indonesia nah teman-teman kita lihat file sebelumnya ya yang belum diterjemahkan ini ada sebelumnya saya pernah saya buka ya ini jurnal yang berbahasa Inggrisnya nah ini dia ya jurnal yang sebelumnya belum diterjemahkan oke ya teman-teman itu dia tutorialnya mudah-mudahan video ini bermanfaat jika ada pertanyaan kalian bisa tulis saja di kolom komentar terima kasih